Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Percaya Renungan oleh Frater Cornelius Septian Dhani, Okarap Domba adalah hewan yang lemah, rapuh, serta agak bodoh sehingga ia mudah tersesat. Namun demikian, Domba adalah hewan yang tergolong mudah untuk dilatih dan patuh hanya kepada suara dan tuntunan gembalanya. Biasanya, Domba ingat akan suara gembalanya. Kalau Domba dibandingkan dengan hewan serigala, tentu kedua hewan ini berbeda jauh. Serigala adalah hewan yang kuat, mampu bertahan menghadapi serangan musuh, dan sepertinya lebih individual. Serigala tidak mudah dilatih seperti Domba. Maka tidak heran bahwa jarang kita memiliki hewan perliharaan serigala. Sahabat Kaverohani, Yesus mengumpamakan kita sebagai Domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Hal ini tidak masuk akal kalau dipikir secara logika manusia. Bagaimana mungkin Domba yang lemah, tidak bisa mempertahankan diri terhadap serangan musuh, bisa masuk di kalangan serigala. Tentu pikiran kita, Domba ini menjadi santapan empuk bagi serigala. Serigala tidak lagi bersusah-susah mencari mangsanya. Gambaran serigala dalam Injil ini adalah gambaran dunia yang kejam dan penuh tipu daya. Tapi kita perlu ingat, bahwa ketika kita diutus Allah, maka Allah sendiri yang akan memampukan dan memperlengkapi kita. Allah akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Sahabat Kapi Rohani, perlu kita sadari bahwa kita merupakan manusia yang lemah dan rapuh. Dengan menyadari hal ini, maka kita diharapkan untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada sang gembala agung. Hal ini berarti kita diajak supaya percaya penuh bahwa Allah akan menyediakan kebutuhan kita dan akan memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi serigala. Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir jaman. Maukah kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada sang gembala agung yang menjaga kita? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih. Terima kasih telah menonton!